Selamat tahun baru kemarin 31 saya lupa tidak mengucapkan selamat tahun baru Hari ini saya beri tema Arise and Shine Kita pilih bangkit dan bersinar Untuk tahun 2022 Yang sepakat katakan Saudara karena kita mau bersinar Kemarin kita sudah banyak singgung tentang sinar atau lampu Saya ingin memberi basicnya Supaya setiap saudara bisa menikmati Mengapa ada hamba Tuhan Yang Tuhan bilang suruh buat buli-buli Dan tanpa janjian kita disini Lagi doa untuk Natal apa Tuhan bilang Oh bukan buli-buli Apa namanya Pelita Kita buli-buli Waktu buli-buli saya sampai ngomong saudara Ya nyari di Jogja Sudahlah pilih yang murah aja Pilih yang pakai plastik Tapi Tuhan bilang tidak harus kaca Karena itu lambang buli-buli Yang terus harus diisi dengan minyak Sudara hari-hari ini kita sangat Betul-betul butuh tuntunan Tuhan Sudara dari kitab keluaran Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir Ada sebuah perintah ketetapan Suatu ketetapan Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel Supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni Untuk lampu Supaya orang dapat memasang lampu Agar tetap menyala Di dalam kemah pertemuan Di depan tabir Yang menutupi tabut hukum Haruslah Harun dan anak-anaknya Mengaturnya Dari petang sampai pagi Di hadapan Tuhan Itulah suatu ketetapan Bapak Ibu perhatikan Yang berlaku Untuk Berapa lama Bapak Ibu? Berapa lama? Selama-lamanya Bagi orang Israel turun-temurun Sekali lagi kita bukan orang Israel yang jasmani Kita orang Israel yang rohani Nah inilah sudara Kita tuh pemimpin Ya pendeta Itu perlu bisa menjelaskan seperti ini Sehingga setiap jemaat itu bisa menikmati Oh kita bangkit bersinar itu Kenapa? Kenapa Tuhan bilang pelita? Kenapa minyak? Kita mengerti basicnya Ini dari pertama kali bangsa Saya keluar dari Mesir Begitu mereka diberi kesempatan Membuat tema pertemuan Ini yang akhirnya menjadi Baik Allah Ini yang Bapak Ibu Dengar kesaksian Pak Dautoni Dia waktu meninggal Dia dilihatin itu Tuhan bilang Musa itu lihat contoh yang disini Dan ternyata ini adalah gambaran kehidupan kita Bapak Ibu Kita pertama kali masuk Ada empat pintu Itu bicara empat injil Ya Dan seterusnya Kita di halaman Ruang suci Ruang masuci Dari awal Bapak Ibu Tuhan bilang Minyak yang untuk menjadi bahan lampu itu Bukan minyak sembarangan Minyak tumbuk yang murni Bapak Ibu kita bersyukur Ada sudah banyak diantara kita Yang sudah pernah ke Israel Kalau sudah lihat Minyak zaitun Itu dipres Dipencet Dikiling Itu sebuah Sebuah arti Ya Orang yang mau jadi terang Orang yang memilih hidupnya jadi berkat Adalah orang yang Diproses hidupnya sudah Yang dagingnya Mulai dikikis sama Tuhan Saya senang sekali Baru pertama kali Saya dengar orang berkata Satu hari Satu persen Itu membuat saya Oh ya Bener Saya gak terlalu Waduh gimana caranya Satu hari Satu persen Hidup kita makin hari Saudara Kalau dulu Kita berbuat Gini Rasanya gak apa-apa Sekarang Begitu berbuat sedikit Gak enak Itu kita bersyukur Saudara Saudara Sudara mulai merasakan Tumbukan Tuhan Pengen kau Dan saya Menjadi Minyak saitun Yang murni Yang ditumbuk Kalau kita dulu Marah Kita sebebas Bebasnya Sekarang Begitu marah Sebentar Jangan enak Itu kita bersyukur Saudara Kita kalau ngomongin Orang dulu Enak Bebas Sekarang kalau ngomongin Gak enak Wah gak enak ya Kita bersyukur Kita kalau utang Sama orang dulu Biar Biarin aja Sekarang Kok gak enak ya Ini bukan Haku Kita bersyukur Saudara Ada progres Itu artinya Sudah sedang ditumbuk Bajan minyak saitun Yang murni Baru Difungsikan untuk lampu Dan Tuhan bilang Tetap menyala Ini dimana Bapak Ibu Ini disini Ini pelita Karena ini ruang tertutup Ini terbuka Dari Petang Sampai pagi Ini tutup Sudah gak ada sinar matahari Harus ada pelita Yang tidak boleh tidak Harus menyala Itu bicara hidup kita Kenapa kita tiap hari Saudara Mesti baca Alkitab Kenapa kita tiap hari Mesti saat teduh Yang baik Orang disebut Saat teduh Itu teduh Saudara Kita gak ada yang lain Cuma kita dengan Tuhan Saya kalau bangun pagi Weker saya bunyi Saya sering kali Keluar dari pintu Ada banyak tempat Untuk saya memilih Bisa bersekutu Ada banyak ikan Yang saya bisa Nikmati Sambil baca Alkitab Sambil dengerin lagu Jim Riffs Gospel Saya ikut nyanyi Karena ada liriknya Sekian lama Bapak Ibu Dan saya belajar Itu menjadi Waktu khusus Supaya nyala itu tetap ada Minyaknya tetap ada Sudara Kita semua dulu Yang dewasa Sudah pernah pacaran Semua orang yang kita kasihi Mereka minta waktu khusus Misalnya saya dulu ke Cirebon Saya ke banyak tempat Baru sisanya ke Bulinda Wah dia marah Saya ke Cirebon Ke tempat Bulinda dulu Sudara buat itu Enggak buat Tuhan Atau sudara Oh Aku lagi kepengen nih Mumpung ada kesempatan Di baca Alkitab Sudara Satu kali sudah akan terlambat Sebetulnya kalau perhatikan Tentang lima Gadis bodoh Lima gadis bijaksana Yang bahaya sudara Karena gak punya minyak Nganggep enteng Oh gak apa-apa Oh Tuhan masih lama kok Kita gak ada yang tahu sudara Kegelapannya tuh bentuknya apa Bisa keuangan Nah kalau sudara gak punya terang Begitu ada goncangan Sudara bingung Tapi kalau terang sudah menyala Goncang sudah langsung tahu Oh aku ngerti nih Aku mesti move Seperti ini Maka Tuhan berkata Bapak Ibu Ini harus tetap menyala ya Ini ketetapan Turun menurun ya Harus menyala Perintahkan kepada orang Israel Supaya mereka membawa Kepada minyak zaitun Tumbuk yang tulen Untuk lampu Supaya lampu dapat dipasang Tetap menyala Harun harus tetap Mengatur lampu-lampu itu Di depan tabir Yang menutupi tabut hukum Ini sudara Pelita nih sudara Dari petang sampai pagi Di hadapan Tuhan Itulah suatu ketetapan Untuk selama-lamanya Bagimu turun-temurun Selama-lamanya Gandil dari emas murni Haruslah tetap diatur Lampu-lampu itu di hadapan Tuhan Sudara percayalah Kalau ada api cinta Tuhan Tahun 2002 2022 Tidak akan menakutkan kita Karena sudara sudah menyala Begitu gelap Terang sudara menyinari kegelapan Sudara percayalah Tahun 2022 Tidak menakutkan kita Halo Asal kita sudah bangkit Asal apinya tetap menyala Bapak Ibu Asal minyaknya tetap ada Bukan cuma ini lho Bapak Ibu Next Ya Ini tadi jelaskan ya Ruang suci Ruang suci Nah sudara Yang menarik Ada Api yang kedua Yaitu Metzbah Korban bakaran Ini posisi di pelataran Sudara Jadi metzbah ini Bukan di ruang suci Kalau tempat ini dikatakan metzbah Bukan ruang mahasuci Bapak Ibu Tempat dimana kita siap Membakar kedagingan kita Di tempat ini kita tidak show Di tempat ini kita main musik Bukan untuk ditonton Di tempat ini kita main musik Untuk melayani Tuhan Di tempat ini kita menyampaikan firman Kotbah gampang Sungguh Bapak Ibu Ini tanya nih Pak Roni Kepala STT Kotbah itu gampang Buka ayat apa aja Saya bisa ngomong Tapi menyampaikan isi hati Tuhan Tidak mudah Sudara Sudara tanya Budi itu Saya ada bahan kotbah banyak Tapi yang mana dulu ya Saya bilang Tuhan tolong Aku gak mau sekedar kotbah Aku pengen nyampein sesuatu Yang ada di hatimu Sudah disiapin Wah Bud ini gak buat sekarang Siapin lagi Tidak Saya melihat kemarin 31 Tuhan menuntun dengan ajaib Hadiratnya begitu kita rasakan Langsung saya tahu Saya masih jelasin Tentang api ini Next Nah ini sudara Api yang diatas Metsbah itu Harus dijaga Supaya terus menyala Jangan dibiarkan padam Tiap-tiap pagi Imam harus menaruh kayu Diatas Metsbah Mengatur korban bakaran diatasnya Dan membakar segala lemak korban Keselamatan disana Harus dijaga Supaya api tetap menyala Diatas Metsbah Janganlah dibiarkan padam Sudara ingat Pekerjaan antikris Adalah membuat korban sehari-hari Dihentikan Pada waktu kami tanya Tuhan Apa yang harus kami lakukan Tuhan bilang Saudaramu Di Bandung jam 5 sampai jam 6 Saudaramu di Cerbon 7 sampai 8 Ambil tengah Saya bilang oke 6 sampai 7 Saudara itu bukan pengennya saya Bukan pengennya bulim Semua kita Waktu demi waktu Hal demi hal Kita hadapkan ke Tuhan Adakalnya Tuhan menjawab dengan cepat Ada kalanya lama Jadi semua Ada waktu Tuhan Ini gak boleh Padam Jangan biarkan padam Korban sehari-hari Kalau saya lihat kitab Daniel Pekerjaan antikris Membuat korban sehari-hari Dihentikan Akhirnya sudah mulai males Baca kitab Sudah males Berdoa Sudah males Untuk sembahyang Saat teduh Saya diberkati sekali Sama anaknya Mbak Eni Dia bilang Ibu Dia pagi bangunin aku Kenapa Aku mau ambil minyak Beli minyak Di lantai 4 Memang Bapak Ibu Saya renungin loh Tiap pagi Kalau kita berangkat Saya jalan Sampai disini Saya gak pilih naik lift Saudara Kecuali Minggu lalu sakit ya Saya pakai lift Saya jalan Tapi saya bersyukur Dengan saya Menjaga makanan Saya jalan cepat Sampai lantai 4 Gak ngos-ngosan Saya bilang Tuhan aku bersyukur Ngobri kesehatan Pulangnya Sudara Saya jalan Muter Kesana Sampai ke BRI Muter jauh Sampai ke perumahan Muterin perumahan Sambil doain Orang-orang Yang di perumahan Dua sekawan Sudara Ada banyak hal Yang kita bisa kerjakan Sambil jalan Sambil berdoa Sudara Silahkan Sudara punya Satu yang bermacam-macam Yang penting Khususkan dengan Tuhan Saya tahu Gak mudah loh Sudara Tiap pagi Itu tidak mudah Itu korban Itu mitzbah Itu kayu Yang dibakar Lukas 1235 Hendaklah pinggangmu Tetap berikat Dan Apa Bapak Ibu Pelitamu Tetap menyala Sudara Orang tanya Kita pengen tahu Minyak kita ada Apa enggak Kelihatan loh Sudara Sudara belajar kemarin Yang Bulinda sampaikan Lima gadis bodoh Lima gadis Bijaksana Dua-dua Ngantuk Gak ada yang kuat Gak ada yang mampu Bapak Ibu Yang membedakan Cuman satu Yang bijaksana Dia menyiapkan Dia membeli minyak Dia menyiapkan Menambah minyaknya Alkitab berkata Beli Gak ada yang gratis Bapak Ibu Keselamatan gratis Tapi untuk dapat minyak Beli Gak ada Tuhan Ada kalanya Sudara saya tidur Bisa malam loh Ada kalanya Tapi tetap bangun Harus pagi Itu sesuatu Yang gak enak Sudara Itu sedang dibakar Kayu-kayu itu Gambaran manusia Waktu orang Didoakan Aku lihat Kayu-kayu Pohon-pohon berjalan Hidup kita Seperti itu Yang penting Pilihlah tetap Menyala Yang sepakat Katakan Next Ini yang hati-hati Bapak Ibu Samuel yang muda itu Menjadi pelayan Tuhan Di bawah Pengawasan Eli Pada masa itu Apa Bapak Ibu Firman Tuhan Jarang Penglihatan pun Tidak sering Kalau sudara Baca Alkitab Tidak dapat Rema Itu firman Tuhan Jarang Makanya Kalau baca Alkitab Jangan seperti Baca WA Bapak Ibu Sudara bilang Tuhan Bicaralah Kepadaku Satu pasal Dua pasal Itu pasti Raayat yang bicara Jangan kejar Setoran Kalau firman Tuhan Mulai jarang Ini bahaya Sampai sudah ketemu Oh Tuhan Bicara ini Oh ngerti-ngerti Kalau gereja Mulai penglihatan Tidak sering Melakukan Semaunya Pemimpin Seleranya Manusia Ini bahaya Bapak Makanya saya bilang Kotbah itu gampang Sungguh Saya suruh buka Ayat apapun Saya bisa Tapi menyampaikan Isi hati Tuhan Sangat Tidak Mudah Sudara Makanya Saya beri kesempatan Tiap Senin Saya dengerin Setiap Sudara Rata-rata Orang bilang Kami diberkati Dengan kesaksian Kami diberkati Dengan Firman Kesederhana Sudara itu Melatih kita Bapak Ibu Pada suatu hari Eli yang matanya Mulai kabur Nani Sudara Kalau penglihatan Tidak sering Mata itu kabur Visi kita bingung Kita gak ngerti Harus ngapain Tidak dapat Melihat dengan baik Sedang berbaring Di tempat tidurnya Sudara ada Banyak orang Kristen Yang berbaring Di tempat tidurnya Tapi saya bersyukur Lampu Rumah Allah Apa Bapak Ibu Belum lagi Padam Ini sebetulnya Sebuah Sindiran Saya percaya Kita masih hidup Dalam masa anugerah Yang ajaib Yang percaya Katakan Lampu Rumah Allah Belum lagi Padam Ini sindiran Kita masih Dalam anugerah Tuhan Yang luar biasa Bapak Ibu Lampu Rumah Allah Belum lagi Padam Yang percaya Katakan Samuel telah Tidur Dalam Baik suci Tempat Takut Allah Beda tempatnya Bapak Ibu Eli Di tempat tidurnya Samuel Dibait Allah Itu bicara Hadirat Tuhan Kita pilih Hadirat Tuhan Kemarin Firman berkata Kejar Tuhan Lari Lari Kemudian Anak Harun Nadab Dan Abihu Masing-masing Mengambil Berbaraannya Membubuh Api ke dalam Serta menaruh Ukupan Di atas api Dengan demikian Mereka mempersebar Kehadapan Tuhan Api asli Yang tidak Diperintahkannya Kepada mereka Mereka Keluarlah api Maka keluarlah Api dari Hadapan Tuhan Lalu menghasuskan Keduanya Sudara ini Salahnya apa Sikap Hatinya Mereka Seperti Bos Tuhan Bukan sebagai Tuhan Bukan Tuhan Yang terus Minta-minta Sudara Ayo Pelayanan Aku butuh Engkau Sudara Kenapa Puasa Doa puasa Itu levelnya Paling tinggi Karena Sudara Sedang Melemahkan Daging Sudara Sedang Membangkitkan Roh Dulu Pak Yusah Kalau ketemanggung Sudara Saya berkari Kali lupa Saya bilang Om Mau makan Apa Ojo Pet Iki Septu Aku Waktunya Puasa Saya Rayu Rayu Apa yang Om Suka Dia bilang Aku mau cicil Penderitaan Dia Konsisten Sudara Saya Banyak Belajar Yesus Adonai Dia Tuhan Dan Raja Kita Yang Percaya Katakan Ini Bagus Banget Sudara Saya Memperhatikan Hidup Dari Yeremia Nabi Yeremia Itu Nabi Yang Melankolis Sudara Kuat Melankolis Sampai Dia Membuat Kita Peratapan Karena Setiap Bangsa Israel Dipukul Dia Nangis Dia Menyampaikan Bangsa Israel Begini Tapi Setelah Menyampaikan Bangsa Dipukul Dia Nangis Dia Merata Kenapa Sudara Lihat Tetapi Apabila Aku Berpikir Aku Tidak Mau Mengingat Tuhan Tidak Mau Mengucapkan Firman Lagi Demi Namanya Maka Dalam Hatiku Ada Sesuatu Yang Seperti Api Yang Menyalah Terkurung Dalam Tulang Tulangku Aku Berlelah Untuk Menahannya Tetapi Aku Tidak Sanggup Ini Minyaknya Banyak Coba Kalau Tidak Minyak Beli Tidak Sebagus Apapun Tidak Tidak Gunanya Ini Datang 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 Jangan Jangan Diusir Al Kita Berkata Lawanlah Setan Dengan Iman Jangan 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 Dilawan Biarin Dia Bukulin Kita Nantikan Tuhan Tolong Ini Ekstrim Kini Ekstrim Kanan Yang Perang Terus Tuhan Berkata Ini Waktu Damai Perang Terus Al Kita Berkata Segala Sesuatu Ada Waktunya Next Ini Yang Kemarin Disampaikan Bulinda Tetapi Jawab Gadis Yang Bijaksana Itu Tidak Nanti Tidak Cukup Untuk Kami Untuk Kamu Lebih Baik Kamu Pergi Kepada Penjual Minyak Dan Beli Jadi Tidak Ada Yang Gratis Nah Yang Bahaya Bapak Ibu Ternyata Dari Ayat Sembilan Sampai Sepuluh Bisa Tanya Kepada Profesor Profesor Di Sekolah Alkitab Itu Berjeda Waktu Mereka Menganggap Sepele Tidak Cepat Bergerak Akan Tetapi Waktu Mereka Waktu Mereka Sedang Pergi Untuk Membelinya Datanglah Mempelai Itu Dan Mereka Yang Telah Setiap Sedia Masuk Bersama Dengan Dia Ke Ruang Perjamun Lalu Pintu Ditutup Pada Waktu Mereka Melangkah Itu Sudah Terlambat Terlambat Ada harga Yang kita Harus Beli Sudah Jangan Nunggu Nanti 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 Ini ada Jeddah Waktu Terlambat Saya Senang Lagu-lagunya Jim Riffs Suaranya Puleng Sambil Saya Dengerin Sambil Lihat Ikan Saya Beng Tuhan Ikannya Kok Bagus Ya Itu Gara-gara Dulu Stay At Home Sudah Work From Home Saya Belang Fin Beli Ikan Di rumah Terus Saya Bosan Sekarang Sambil Lihat Ikan Bisa Baca Alkitab Menikmati Tuhan Kok Baik Saat Teduh Adalah Saat Istimewa Saudara Dengan Tuhan Yang Sepakat Katakan Jangan Terlambat Kemudian Datang Juga Gadis-gadis Yang Lain Berkata Tuhan Tuhan Bukakanlah Kami Pintu Saya Kaget Ayat 12 Sudah Ini Persis Seperti Yang Tuhan Bilang Aku Benubuat Aku Mengusir Setan Bisa Persis Tapi Yang Menjawab Aku Berkata Padamu Sesungguhnya Aku Tidak Mengenal Kau Kenapa Bap Ibu Orang Orang Gadis Bodoh Menyepelekan Kasih Karunia Gadis Bodoh Tidak Punya Hubungan Yang Manis Karena Itu Ayo Baca Bersama Saya Dua Tiga Karena Itu Berjaga Jagalah Sebab Kamu Tidak Tahu Dan Hari Maupun Akan Saatnya Saya Percaya Kasih Karunia Melimpah Dalam Hidup Kita Yang Percaya Katakan Sudah Seperti Kemarin Jam 12 Kurang Tahu UPS Kita Ada Yang Mati Sehingga Suara Kita Musik Kita Mati Tapi Kita Lihat Kita Terang Itu Gambaran 2022 Kita Seperti Sudah Tidak Lama Lima Menit Terus Nyala Oh Tapi Yang Streaming Dari Mana Mana Sudah Saya Kaget Ada Banyak Orang Kita Yang Setia Mereka Streaming Dari Banyak Negara Mereka Bilang Apa Lin Sekina Forever Mereka Terus Begitu Pedot Begitu Hilang Suara Mereka Teriak Kenapa 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 Sorry Saya Belang Kami Tidak Mau Kehilangan Sekalipun Saya Percaya Ada Tuhan Di Tempat Kita Ada Malekat Malekat Yang Siap Membantu Sudara Dan Saya Jadi Terang Yang Ajaib Jangan Takut Sebab Aku Menyertaimu Mari Bangkit Berdiri Siapkan Perjaman Kudus Selamat